Seorang wanita di Kabupaten Malang dilarikan warga ke rumah sakit setelah keracunan cairan pembersih lantai. Korban tewas meski sempat dirawat di rumah sakit. Ada dugaan suami korban terlibat dalam kasus ini. Dari sepolisi melintang di depan rumah warga desa Watu Gede Singosari, Kabupaten Malang, sebuah kemalangan baru saja terjadi. Seorang ibu rumah tangga pengundi rumah itu, Dayang Santi, tewas akibat diduga menegak cairan kimia jenis pembersih lantai setelah sempat dirawat di RS Marsudi, Waluyo. Peristiwa yang menimpa korban terungkap saat korban menelpon tetangganya minta pertolongan pada Rabu Siang. Saat itu kondisi korban sudah lemas, usai mengalami muntah-muntah. Korban pun dibawa ke rumah sakit. Salah satu tetangga korban mendengar kesaksian anak korban. Gak ditelepon kan suaminya, kan ini yang ditanggung jawabannya. Suaminya kan suaminya, nanti kita kesalahan. Oh, Pak, lalu dihitung, nanti pun ya gak ada. Ada, terus gak diangkat, gitu kan. Terus abis gitu, terus langsung tindakan. Gerak cepat nih Pak Edi-nya ini, langsung dimantikan di kamar nanti. Nanti itu kan jebret. Apa itu? Kotoran. Sama busa. Banyak. Kondisi ini sudah meninggal itu? Belum, belum. Belum masih bisa, masih bisa menyebutin. Adanya cekcok sebelumnya dan pertengkaran yang kerap terjadi antara Pak Sutri ini menyebabkan ada dugaan sang suami terkait kasus ini. Sementara itu tim Inavis Polres Malang menggelar olah TKP peristiwa tewasnya Dayang Santi. Petugas memerisa TKP mulai dari halaman rumah hingga seluruh ruangan rumah korban. Pemeriksaan dilakukan terhadap sisa muntahan korban serta cairan pembersih lantai. Cairan karbol, muntahan, kain lap dan barang-barang lain milik korban juga diamankan polisi. Temuan itu akan dibawa ke laboratorium Polres Malang untuk menjadi bahan pembuktian menemukan penyebab pasti kematian korban. Sementara kita masih menunggu dari forensik ke laboratorium kaitan dengan perkembangan tugaan pemukulan dan lain sebagainya. Karena memang ada tanda-tanda lebam dan sebagainya di tempat korban kita masih menunggu pendalaman dari tim laboratorium transik. Untuk kain lapis ini kan hanya untuk menunggu mencari keterangan tambahan dari sidik jari dan sebagainya. Sementara suami korban gimana saat ini? Saat ini sudah diamankan oleh kepolisian. Polisi masih memerisa suami korban Yayan yang telah diamankan terkait kematian sang istri yang dinilai tak wajar. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang, Ciotim.